Gelaran Galadiner KTTG 20 Bali berlangsung megah dan sukses hingga membuat para tamu dunia terpana. Para delegasi disugui beragam atraksi budaya dan seni. Ini sekaligus menggambarkan kekayaan dan keragaman warisan budaya Indonesia. Sosok di balik layar hingga sukses menyulap lokasi wisata Garuda Wismu Kencana ini merupakan sang maestro Wisnu Tamaku Subanio. Saking membuat para tamu terpukau, dia sampai dipuji oleh beberapa pemimpin dunia. Nama Wisnu Tama memang dikenal sebagai jagonya membuat ragam perhelatan bertaraf internasional. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memang dikenal memiliki segudang ide segar dalam membuat perhelatan. Salah satunya saat Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018. Pria yang akrabi sahabat Tama ini merupakan jebola Norwich University dan Emerson College Amerika. Tama juga sempat mengikuti pelatihan TV production selama ia berkuliah. Hal ini kemudian menjadi bekalnya sebagai profesional di dunia kreatif. Pria kelahiran Jayapura, 4 Mei 1970 ini bahkan sukses membuat banyak program televisi Indonesia. Hingga sosok Tama juga menjadi orang nomor satu di sebuah televisi swasta. Karirnya semakin moncek ketika sukses gelaran ASEAN Games 2018. Jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun sempat dijabat. Hingga ia digantikan oleh Sandiaga. Saat ini Wisnu Tama menjabat sebagai komisaris PT Tokopedia dan komisaris utama PT Telkomsel. Terima kasih telah menonton!